Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Papua Rusuh Hendrik Simangonsong tewas, 32 rumah dibakar, pendatang pun pilih mengungsi Papua kembali rusuh, sebanyak 32 rumah dan juga kiosk-kiosk dibakar Oleh sekelompok orang di distrik kamu, Kabupaten Dogiai, Papua, kabis 15 Juli malam hari Saat kejadian, seorang lelaki dengan keturunan batak Hendrik Simangonsong tewas, dibantai, dan satu orang lainnya terluka Jasa Hendrik ditemukan di satu rumah yang hangus terbakar Kapitumas Polda, Papua, Kompis AM Gamal menjelaskan kejadian itu bermula Pada pukul 17.08 waktu Indonesia Timur Petugas Subgas Paskas TNI Angkatan Udara, POS Moanemani juga mendapatkan laporan dari masyarakat Ada sekelompok orang yang mabuk di landasan bandara Moanemani Pada kamis itu sekiranya pukul 17.08 waktu Indonesia Timur Kejadian berawal saat POS Satgas Paskas POS Moanemani mendapatkan laporan dari masyarakat Bahwa ada sekelompok orang yang mabuk di runway bandara tersebut Pukul 17.25 waktu Indonesia Timur Lima personel Satgas Paskas yang dimimpin oleh Serkia Wartono menegur masyarakat yang mabuk tersebut Agar keluar dari runway bandara melalui jalan setapa Kemudian personel bergegas keluar dari dalam runway dan terdapat sekumpulan masyarakat sekitar 20 orang Dengan membawa panah, parang, dan batu Sekumpulan masyarakat tersebut langsung mengeroyak lima personel Satgas Paskas Personel Satgas Paskas pun memberikan tembakan peringatan Kemudian orang-orang tersebut melarikan diri dan lima personel Satgas Paskas mundur Pukul 17.31 waktu Indonesia Timur merasa tidak terima ditegur Sekelompok warga tersebut kembali melakukan perlawanan Sekitar 20 orang ikut menyerang dengan parang dan kapak karena diprovokasi Dari aksi tersebut, dua personal Paskas jadi korban Kedua korban dibawa ke unit pelayanan RSUD Dogiai Kampung Kimopugi, Distrik Kamu Dengan menggunakan mobil ambulan Bandara Moenemani Pada pukul 19.35 waktu Indonesia Timur Di tempat dan juga lokasi yang berbeda Masa mulai berkumpul di Kampung Ekimanida, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai Pukul 20.49 waktu Indonesia Timur Masa mulai melakukan pembakaran bengkel dan warung bakso Milik Iwan di Kampung Ekimanida Pukul 21.09 waktu Indonesia Timur Masyarakat pendatang mulai mengungsi ke pos-pos aparat keamanan Di wilayah Kabupaten Dogiai Pukul 22.31 waktu Indonesia Timur Masa mulai membakar bangunan dan rumah-rumah mailek warga Pukul 22.13 waktu Indonesia Timur Masa mulai membakar bangunan dan rumah-rumah milik warga pendatang di Distrik Kamu Selanjutnya, pada hari Jumat 16 Juli 2021 Pukul 4.45 waktu Indonesia Timur Masa masih melakukan pembakaran di Kampung Ikebo Serta melakukan penjarahan terhadap isi toko dan bangunan Pukul 5.43 waktu Indonesia Timur Masyarakat mulai memadamkan api di Kampung Ikebo Dengan menggunakan perawatan seadanya Karena terlihat adanya korban dari kejadian tersebut Pukul 6.41 waktu Indonesia Timur Sembilan personel dari Polsek Kamu Dimimpin oleh Kapolsek Ibtum Mikael Tiba di Kampung Ikebo Distrik Kamu guna melakukan evakuasi jenazah Tiba di Kampung Ikebo Tiba di Kampung Ikebo Tiba di Kampung Ikebo Terima kasih sudah menonton!